kalau menurut saya sih di jalan rusaknya sedikit ada bunyi ya bunyi apa bunyi keretak-keretak gitu di bawah setir nah ini lho sudah kita lepaskan satu persatu untuk kelas B memang harus kita turunkan ya untuk pembongkaran nah ini lho ini kerusakannya di sini ini kocak sekali untuk di sini ya di dalam asnya sana kocak sekali jadinya ini tidak terlihatan ya ini nanti kalau kita buka dan sana ada as dan businya itu kocak gitu yang menyebabkan bunyi ya ini nanti kita turunkan semua untuk pembongkaran seperti biasa saya sampaikan harus hati-hati untuk untuk setir ya nah ini saya ikat Bium bukannya biar enggak hilang bukan tapi saya biar lurus terus Kenapa kalau enggak di kuncin nanti untuk rel kabernya di sana akan berubah posisi dan itu akan bisa ada kemungkinan putus ya untuk menjaga kemungkinan putus di bagian kabar spiral nah ini dalam yang sana lho nih PS nya di sini ya untuk motornya ya motornya di atas jadi yang dibawah sana cuman rekstir aja tidak ada perangkat elektronik di sana ya dengan dibawah sana enggak ada ini untuk motor PS semua di atas ya ya sip ini saya sudah ada di kolong mobil ini kelas Bim Lur ini ini kita lepaskan dulu ya karena untuk membongkar ini rekstirnya di sini nih rekstirnya nih kita harus menurunkan dulu oke oke ini sudah kita dapatkan ya untuk rekstirnya rekstir sudah menggunakan EPS ya elektrik power steering untuk generasi yang terdahulu masih menggunakan sistem hidrolik atau memakai minyak power steering seperti itu ya Nah untuk yang Toyota Altis yang ini sudah menggunakan EPS ini disini sudah tidak ada komponen EPS lagi ya karena komponen EPS itu ada di atas disini yang dibawah ini hanya tersedia rekstirnya saja jadi sistem mekanik yang dibalem sini ya Nah ini sudah kita lakukan penyetelan di dampernya juga belum berhasil ya kemarin Nur jadi makanya kita lakukan penurunan seperti ini ya Nah ini kerusakannya disini disini ada bosutir ya atau busing nah busing tersebut longgar longgar dengan asnya ini ya asnya ini gerak-gerak nah disini ada sudah terdeteksi karat ya jadinya karat tersebut akan merusak busing tersebut ya karena testur kasarnya juga bisa atau mungkin bisa dari asnya ini yang ukurannya sedikit mengecil karena terkena korosi karat tersebut juga bisa ya hanya bocor lor jadi airnya masuk itu akan merusak as itu ya jadi di karatan seperti itu ya untuk sistem EPS ini memang lebih canggih ya plus minus jadi ada keuntungan ada kelebihnya keuntungannya yaitu lebih canggihnya untuk setir lebih stabil tentunya ya kalau untuk EPS ini dia bisa membaca kapan diperlukan setir itu bisa endeng dan juga setir itu akan berat ya biasanya kita akan alami itu pada saat parkir itu setir akan terasa terasa ringan sekali tapi pada saat mobil sudah melaju kencang dia akan safety akan lebih beratnya itu akan sedikit keuntungannya salah satunya seperti itu kita buka untuk long teratnya ya di sini kita menggunakan kunci 30 30 pas ya buka um ini penampakannya di dalam sana ini ada perusahaan di sini nih ya Hai untuk terat atau solang teratnya kita tandain nanti untuk yang kiri kanannya tetap ini lurus saja ya artinya sama kanan kirinya sama jadi untuk meminimalkan dalam penyetelan nanti atau penyempor ringan kita tandain ya untuk yang ini bagian kiri Hai nah entap kita buka untuk bagian yang sebelahnya ini karatnya kayak gini lur ini air masuk ya yuk buka om baru nanti kita lepaskan bawah didukanya ini ya bawah 17 nya ada empat biji nah ini udah bisa kita angkat untuk rekstirnya nih rekstir lor namanya lor nah ini kita buka beberapa bagian sininya ya si dalam sih kita akan buka dulu buat ini 12 dan disini nanti ada penguncinya kita buka dulu juga setelan dampernya ya atau setelan spelling ini ya ini kita congkel dengan hati-hati ya diusahakan semaksimal mungkin masih utuh untuk siratasnya ini karena nanti akan kita pakai lagi ya kalau untuk maksimalkan paling nanti kalau udah kejengkel gini ya kita pakai tambahan lem supaya tidak masuk untuk air ya Ayo kita buka untuk buat setelan dampernya atau setelan spellingnya ini memang enggak seret loh kalau pernah belum pernah dibongkar seperti ini ya saya gunakan umur 24 kali ini ya untuk membongkarnya karena disini modelnya seperti ini untuk ruangnya saya ganjir ini ada ringnya ya ringnya ini ring pair jadi seperti apa ya cembung gitu ya nya ini ada ringnya isinya ada ringnya ini padahal ini masih ada ringnya ini kerusakannya ini asnya sudah karat karat ya ini gigi ini karat ini yang menyebabkan bunyi ini antara gear atas atau gear pinion ini ada sepes ya jadi diputar cetak 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 gitu ya terus keduanya disini businya Aus sini ada busing Aus itu akibat apa akibat kasarnya daripada as ini jadi mirip di amras terus itu ya jadi gesek-gesek terus disininya maka dia akan longgar Oke kita nantikan lagi video berikutnya untuk sesi pemasangan untuk repair kita nanti kita akan busing bikin yang baru dan ini as kita repair Oke sampai jumpa Terima kasih